Diklaim oleh Israel telah ditumpas di Gaza Utara, Hamas nyatanya justru telah kembali berkuasa di wilayah tersebut. Dilansir Tribun News pada Senin 5 Februari 2024 dari The Cradle, Hamas dilaporkan telah mengerahkan petugas dan melakukan pembayaran gaji kepada pegawai negeri di kota Gaza dalam beberapa hari terakhir. Hamas disebut telah bangkit kembali di kota Gaza dan jalur Gaza bagian utara. Media AP News melaporkan pada Sabtu 3 Februari 2024, kebangkitan Hamas itu menyusul klaim berulang kali oleh tentara Israel bahwa sayap militer pejuang tersebut telah ditumpas di sana, yang mana diketahui Israel telah menarik sebagian pasukannya dari Gaza Utara dalam sebulan terakhir. Adapun pada Kamis 1 Februari 2024, dilaporkan ada lebih banyak pengungsi dari wilayah utara muncul. Penduduk kota Gaza dan seorang pejabat Hamas yang tidak disebutkan namanya, mengatakan kepada AP News bahwa Hamas telah menerjutkan petugas polisi. Hamas juga dilaporkan telah melakukan pembayaran sebagian gaji kepada beberapa pegawai negeri di kota Gaza dalam beberapa hari terakhir. Lebih lanjut dikabarkan Brigade Al-Qasam Hamas tidak berhenti beroperasi di utara sejak serangan darat dimulai. Mereka juga terus menembakkan roket dari jalur utara meskipun ada upaya Israel untuk membungkam kemampuan militer perlawanan. Media Israel, The Times of Israel, mengatakan kebangkitan dan menyoroti ketahanan Hamas menjadi sinyal bahwa Israel belum memberikan pukulan telak kepada kelompok perlawanan tersebut. Sejauh ini, Israel belum mencapai tujuan yang dinyatakan untuk memberantas Hamas. Seperti diketahui, Tel Aviv telah mengklaim pada bulan Januari 2024 lalu bahwa pasukannya telah menyelesaikan pembongkaran kerangka militer Hamas di jalur Gaza Utara. Penduduk setempat mengatakan pada Sabtu 3 Februari 2024 bahwa jet Israel mengebom beberapa kantor yang sementara dibangun kembali oleh Hamas di utara. Pentrokan terus berlanjut di wilayah lain di utara. Namun operasi tentara Israel terfokus di wilayah selatan, di mana pertempuran sengit antara Israel dan Brigade Al-Qassam sedang berkecamuk di kotakan Yonis di wilayah selatan. Tel Aviv kini mengancam akan melancarkan serangan darat ke kota perbatasan Rafah, tempat hampir 2 juta warga Palestina yang sebagian besar mengungsi dari wilayah lain di Gaza terdampar. Serangan terencana terhadap Rafah menimbulkan ancaman bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.